Intro Halo adik-adik, selamat hari minggu. Bagaimana kabar adik-adik? K.U.T berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan suka cita. Iya adik-adik, sekalipun sampai saat ini kita masih mengikuti kebaktian secara online, tetapi kita masih bisa tetap memuji Tuhan. Kita masih bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan kita masih bisa tetap bersekutu dengan teman-teman kita. Kita tahu saat ini teman-teman kita yang lain juga sedang mengikuti kebaktian ini di tempatnya masing-masing. Dan kita bisa berkata kepada satu sama lain, Kau saudaraku, kau saudariku. Dan di dalam Tuhan ada suka cita karena Tuhan mengasihi kita. Nah adik-adik, K.U.T ingin mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan satu lagu, yaitu Bertemu Dalam Kasihnya. Bertemu Dalam Kasihnya. Berkumpul dalam orang-orang yang bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu Dalam Kasihnya. Bertemu Dalam Kasihnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Dan kami boleh datang kepada Tuhan setiap saat. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir bersama-sama kami pada saat ini, Engkau hadir di hati kami, dan Engkau siapkan hati kami untuk memusatkan perhatian kami, mata kami, hati kami kepada Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah Allah mengutus Paulus ke Roma. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Paulus mengadakan beberapa kali perjalanan misi untuk mengabarkan Injil. Tetapi kali ini Paulus ke Roma sebagai tawanan. Melalui kisah Paulus, kita mau belajar beriman bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap pergumulan hidup kita. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yaitu Pelangi Kasihnya. Melayu lagu ini, kita mau mengatakan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Apa yang kau alami kiri mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan Yang engkau alami tak melabihi kekuatan-Mu Tuhan-Mu tak akan memberi ular beracun Ada yang minta roti Ada yang minta roti Satu hal Tenangkan di hati Tuhan-Mu tak akan memberi ular berikutnya Tuhan-Mu tak akan memberi ular berikutnya Kau lihat pelangi kasihnya Tegak Tuhan sedang merendah Suatu karya yang agung mulia Saatnya ganti-ganti Kau lihat pelangi kasihnya Kau lihat pelangi kasihnya Nah adik-adik, Kak Aang akan menyampaikan cerita lebih lengkap lagi mengenai perjalanan Paulus menuju Roma dan bagaimana Allah menyertai Paulus dengan kesetiaannya Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Isilah Mataku dengan Citra Salidmu Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita menyediakan hati kita kita menyediakan mata dan telinga kita kepada firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan Isilah Mataku dengan citra Salidmu dengan kasihku memenuhi hati kita Isilah mulutku dengan cukur padamu Hidupku dengan citra Salidmu dengan kasihku memenuhi hati kita Selamat pagi adik-adik Senang berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini Tema kita ialah Allah mengutus Paulus ke Roma Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia Tuhan Allah yang kami sembah Allah yang kudus Allah yang mulia Terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kami Hikmat untuk mengerti firmanmu Tuhan memberikan kami Kemampuan juga untuk mendengar suara Tuhan Dan Merenungkan firman Tuhan dengan baik Tuhan yang memberkati hamba yang membawakan firman Tuhan pada saat ini Kiranya Tuhan yang menyucikan mengunduskan hamba Sehingga hamba layak untuk membawakan firmanmu Dan biarlah kami semua boleh mengerti Dan bersuka cita atas firman yang dibagikan pada hari ini Terima kasih Tuhan Berkatilah kami dalam Merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa Amin Adik-adik Minggu lalu Kak Evan sudah bercerita tentang Kisah 3 Perjalanan Misi Paulus Perjalanan Misi apa itu? Yaitu perjalanan memberitakan Injil Kepada Bangsa-bangsa Khususnya di luar bangsa Yahudi Keluar dari bangsa Israel Keluar dari bangsa Yahudi Perjalanan pertama Paulus Dari Antioquia Mengunjungi 9 kota lain Dan kembali lagi ke Antioquia Seperti kita bisa lihat di peta berikut ini Dan perjalanan yang kedua Dari Antioquia Kembali lagi ke Antioquia Tapi mengunjungi 15 kota Dan perjalanan yang ketiga Dari Antioquia Akhirnya kembalinya ke Yerusalem Mengunjungi sekitar 18 kota Ya kita bisa lihat Bahwa perjalanan Misi Paulus Makin lama makin banyak kota yang dikunjungi Ya seperti itulah Semangat Paulus memberitakan Injil Nah Kita akan memulai Kelanjutan kisah Perjalanan Paulus ini Dalam Perjalanan Paulus Menuju ke Roma Seperti apa kira-kira kisah ini? Mari kita dengarkan Membacaan firman Tuhan terlebih dahulu Dari kisah para rasul 21 ayat 8 sampai 14 Teman kita yang akan membacakannya Mari kita dengarkan Kisah para rasul 21 ayat 8 sampai 14 Pada keresokan harinya Kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisar Kami masuk ke rumah Filikus pemberita Injil Itu yaitu Satu dari ketujuh Orang yang dipilih Di Yuras Yurasalam Dan kami Tinggal di rumahnya Filikus mempunyai Tempat Anak darah Yang beroleh karunia Untuk Menubuhan Setelah beberapa hari Kami tinggal Di situ Datanglah dari Judea Orang Nabi Bernama Agogus Ia datang kepada Kami Lalu mengambil Ikat pinggang Paulus Sambil mengikat Kaki dan tangannya Nenya Sediri Ia berkata Demikianlah kata Kau kudus Beginilah Orang yang Ong punya Ikat pinggang Ini akan diikat Oleh orang-orang Yang putih Di Yuras Salam Dan diserahkan Kedalaman Tangan Bangsa-bangsa lain Mendengar itu Kami bersama-sama Dengan murid-murid Di tempat Itu meminta Supaya Paulus Jangan pergi Ke Yerusalem Tapi Paulus Menjawab Mengapa Kamu menangis Dan Dengan jalan Demikian Memhancurkan Hati Kulus Sebab Aku ini Relah Bukan Saja untuk Diikat Tetapi Juga Untuk mati Di Yerusalem Oleh Karena Nama Tuhan Yesus Karena Ia tidak Mau menerima Nasihat Kami Kami Menyerah Dan Berkata Jadilah Kandai Tuhan Dari Dari Pembacaan Ini Kita Bisa Melihat Latar Belakang Dari Perjalanan Kelanjutannya Paulus Setelah Perjalanan Yang ketiga Dia akan Melakukan Perjalanan Ke Roma Jadi ketika Paulus Dalam Perjalanan Akad Kembali Ke Yerusalem Dari Perjalanan Yang terakhir Yang ketiga Nabi Agabus Mengingatkan Paulus Karena Nabi Agabus Mendapat Peringatan Dari Roh Kudus Bahwa Paulus Akan Diikat Dan Ditawan Di Yerusalem Tapi Apa kita Lihat Jawaban Paulus Ketika Mendengar Itu Di Ayat yang 13 Tadi Yang Dibacakan Kita Baca Lagi Ayat 13B Kisah Kisah 21 13B Sebab Aku Ini Rela Bukan Saja Untuk Diikat Tetapi Juga Untuk Mati Di Yerusalem Oleh Karena Nama Tuhan Yesus Jadi Paulus Meskipun Harus Diikat Harus Menjadi Tahanan Paulus Tetap Rela Demi Nama Tuhan Yesus Makanya Paulus Tetap Berjalan Ke Yerusalem Ya Kisah Berjalanan Paulus Dari Yerusalem Sampai Ke Roma Bisa Kita Lihat Dalam Sekitar Ada Empat Tahapan Yang Yang Pertama Adalah Ketika Paulus Mendapat Tuduhan Di Yerusalem Terus Paulus Diadili Sampai Nanti Dia Paulus Sampai Diadili Dan Menjadi Tahanan Di Kaisaria Terus Nanti Baru Perjalanan Ke Roma Dan Terakhir Ketika Paulus Ada Di Roma Itu Terdapat Dalam Delapan Pasal Terakhir Dari Kisah Para Rasul Dari Kisah Parasul 21 Sampai 28 Mari Kita Lihat Satu Persatu Ya Adik-adik Ketika Paulus Sampai Di Yerusalem Orang-orang Yahudi Menuduh Paulus Dengan Tuduhan Sebagai Berikut Melawan Lungkum Taurat Dituduh Menajiskan Baid Allah Dituduh Percaya Kebangkitan Orang Mati Dan Dituduh Sebagai Pemimpin Sekta Yang Menyesatkan Dengan Tuduhan Itu Paulus Ditangkap Ya Seperti Gambaran Yang Diberikan Roh Kudus Lewat Nabi Agabus Bahwa Di Yerusalem Paulus Akan Ditangkap Paulus Ditangkap Dengan Tuduhan Seperti Itu Dan Berikutnya Adalah Paulus Dibawa Kepada Makam Agama Nah Di Makam Agama Ini Paulus Menjawab Segala Tuduhan Itu Bahkan Paulus Menyindir Imam Imam Disitu Dengan Mengatakan Kamu Menuduh Saya Melawan Hukum Taurat Padahal Kamu Juga Melanggar Hukum Taurat Dengan Menampar Saya Pada Waktu Itu Ya Jadi Paulus Menjawab Segala Tuduhan Di Makam Agama Berikutnya Paulus Dibawa Kepada Felix Wali negeri Roma Saat Itu Yang Berkuasa Dibawa Ke Felix Dan Disitulah Dia juga Diadili Di hadapan Felix Felix Tidak Menemukan Kesalahan Dalam Paulus Tapi Felix Tetap Menahan Paulus Sampai Sekitar Ada Sekitar Dua Tahun Paulus Ditahan Disitu Dan Sampai Berganti Kewali negeri Yang baru Namanya Festus Pengganti Felix Wali negeri Roma Yang baru Dia pun Tetap Masih Menahan Paulus Karena Dia Tidak Mau ribut Dengan Orang Yahudi Kalau Dia Membebaskan Paulus Nanti Dia Tidak Tidak Mau Jadi Dia tetap Nahan Paulus Walaupun Festus Juga Tidak Menemukan Adanya Kesalahan Pada Menjawab Bahwa Dia Sebenarnya Orang Roma Jadi Dia Berhak Diadili Yang Berhak Mengadili Dia Sebenarnya Adalah Kaisar Roma Langsung Karena Dia Warga Negara Roma Akhirnya Pada Waktu Raja Agripa Sedang Berkunjung Ke Kaisaria Disitulah Paulus Dihadapkan Juga Kepada Raja Agripa Disitu Paulus Malah Bisa Bersaksi Di depan Raja Agripa Sampai Raja Agripa Bilang Wah Hampir Saja Kamu Membuat Saya Bertobat Kasarannya Seperti Itu Ya Tapi Paulus Bilang Saya Berdoa Bukan Hanya Untuk Kamu Supaya Bisa Bertobat Mengenal Tuhan Tapi Juga Untuk Semua Orang Orang Lain Yang Bisa Mendengar Berita Injil Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Lewat Proses Ditahan Dan Diadili Ternyata Tuhan Memakai Semua Apa Yang Dialami Paulus Untuk Paulus Malah Bisa Memberitakan Injil Kepada Imam Imam Juga Kepada Felix Kepada Festus Bahkan Raja Agripa Ke Orang Orang Yang Berkuasa Berikutnya Raja Agripa Karena Tidak Menemui Kesalahan Pada Paulus Malah Menyarankan Pada Festus Untuk Melepaskan Paulus Tapi Akhirnya Festus Karena Paulus Meminta Banding Ke Kaisar Festus Akhirnya Mengizinkan Yaudah Paulus Akan Dikirim Ke Roma Untuk Diadili Di Sana Jadi Festus Mengutus Anak Buahnya Untuk Mengawal Paulus Sampai Ke Roma Dan Mulailah Perjalanan Paulus Dari Kaisaria Menuju Ke Roma Perjalanan Paulus Bisa Kita Lihat Dalam Peta Berikut Ini Kita Bisa Lihat Dari Kaisaria Sampai Kesidon Paulus Naik Kapal Menuju Kesidon Dan Terus Melanjutkan Dari Sidon Menuju Ke Mira Kenidus Sampai Hari Tiba Di Kereta Nah Dari Sidon Ke Mira Sampai Kenidus Sampai Kereta Itu Perjalanan Paulus Penuh Dengan Angin Besar Jadi Tidak Mudah Kapal Itu Untuk Berjalan Melewati Sampai Sampai Ke Pulau Kereta Itu Dengan Kondisi Menghadapi Angin Yang Besar Sehingga Mereka Agak Susah Berlayarnya Sebenarnya Nah Di Pulau Kereta Itu Ketika Mereka Sampai Disitu Paulus Mengingatkan Untuk Bilang Udah Jangan Lanjutkan Dulu Perjalanan Nanti Akan Lebih Bahaya Lagi Kondisinya Karena Kondisi Sangat Tidak Baik Cuacanya Tapi Pengawal Yang Memimpin Perwira Yang Memimpin Perjalanan Membawa Tawanan Ini Dia Tetap Percaya Hanya Pada Nakoda Kapal Katanya Nakoda Kapal Masih Bisa Jalan Walaupun Paulus Bilang Jangan Nanti Lebih Bahaya Lagi Tapi Nakoda Kapal Oke Masih Bisa Yaudah Di akhirnya Mereka Tetap Memaksa Jalan Dan Benar Ketika Mereka Berjalan Dari Kereta Disitulah Mereka Kena Gelombang Yang Luar Biasa Angin Yang Besar Sampai Kapal Terombang Ambing Jadi Terombang Ambing Terseret Kalau kita Lihat Di peta Itu Dari Kereta Sampai Akhirnya Kandas Di Pulau Malta Dan Itu Dan Mereka Terombang Ambing Berhari Hari Cukup Lama Mereka Terombang Ambing Di Laut Dan Dalam Kondisi Seperti Itu Orang Orang Sampai Prustasi Yang Di Kapal Itu Semua Tapi Paulus Bisa Menguatkan Mereka Karena Ada Masanya Ketika Itu Tuhan Berkata Kepada Paulus Ngatakan Bahwa Engkau Tetap Akan Menghadap Kaisar Roma Dan Oleh Karunia Allah Orang Orang Di Kapal Ini Semuanya Akan Selamat Jadi Kita Bisa Lihat Paulus Meskipun Menjadi Tahanan Tapi Bisa Menjadi Berkat Dalam Perjalanan Itu Dan Kapal Kandas Dan Semua Tahanannya Juga Selamat Sampai Kedalatannya Tadinya Ketika Kapal Kandas Tahanan Itu Mau Dibunuh Semua Oleh Pengawal Rajurit Pada Saat Itu Takut Kalau Tahanan Lepas Mereka Nanti Akan Dihukum Atau Bagaimana Mereka Berniat Membunuh Semua Tahanan Karena Kapal Kandas Takut Lari Ke Tahanannya Tapi Perwira Yang Mengawal Yang Memimpin Prajurit Menahan Itu Dan Membiarkan Para Tahanan Lari Ke Darat Dan Mereka Semua Selamat Sampai Di Darat Jadi Allah Menyertai Paulus Bahkan Ketika Akan Dibunuh Lewat Perwira Itu Tuhan Menyelamatkan Hidup Paulus Selanjutnya Di Pulau Malta Disitulah Paulus Digigit Ular Lebisa Tapi Tidak Mati Ya Orang-orang Heran Melihatnya Dan Paulus Di Pulau Malta Itu Justru Bisa Mengunjungi Ayah Dari Gubernur Di Pulau Itu Yang Sedang Sakit Dan Menyembuhkannya Dan Akhirnya Ada Orang-orang Yang Sakit Dibawa Datang Kepada Paulus Dan Disembuhkan Kita Perhatikan Paulus Meskipun Menjadi Tahanan Sudah Kena Kandas Di Pulau Malta Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Disana Banyak Orang Yang Disembuhkan Berikutnya Setelah Dari Malta Rombongan Paulus Melakukan Perjalanan Kembali Ke Roma Dan Sesampai Di Roma Paulus Tetap Bisa Memberitakan Injil Disana Lewat Setiap Orang Yang Mengunjungi Dia Dan Dan Di Roma Meskipun Menjadi Tahanan Rumah Orang-orang Yang Berkunjung Pada Dia Paulus Tetap Bisa Memberitakan Injil Memberikan Pengajaran Disana Dan Akhirnya Paulus Juga Sebagai Tahanan Rumah Disana Menulis Surat-surat Yang Kita Kenal Seperti Surat Efesus Kolose Filemon Dan Filipi Kita Bisa Lihat Perjalanan Paulus Dari Jerusalem Menuju Roma Sebagai Perjalanan Yang Terakhir Dia Kita Bisa Lihat Perjalanan Ini Tidak Kembali Lagi Ke Jerusalem Satu Arah Menuju Roma Dan Paulus Statusnya Sebagai Tahanan Ya Paulus Sudah Melakukan Segala Pekerjaan Dan Misi Tuhan Dalam Perjalanan Ke Satu Kedua Ketiga Kalau Kita Lihat Kok Endingnya Paulus Malah Jadi Tahanan Harusnya Orang Yang Sudah Melakukan Kalau Kita Hanya Melihat Seperti Itu Harusnya Orang Yang Sudah Melakukan Sesuatu Yang Berat Selama Perjalanan Satu Dua Tiga Itu Dapat Reward Kasarannya Tapi Kenapa Paulus Menjadi Tahanan Kita Bisa Lihat Kalau Kita Lihat Dari Luar Kesannya Paulus Hidupnya Sengsara Sekali Tapi Kita Pertama Lihat Tadi Dari Bacaan Awal Kita Dikatakan Aku Rela Bahkan Untuk Mati Demi Tuhan Jadi Paulus Tidak Merasa Menderita Dengan Kondisi Yang Ada Itu Anugerah Yang Tuhan Berikan Terus Yang Kedua Lewat Perjalanan Yang Susah Ini Ternyata Tuhan Sedang Memakai Paulus Untuk Menjadi Berkat Bagi Banyak Hal Kita Bisa Lihat Ketika Paulus Dituduh Di Yerusalem Paulus Punya Kesempatan Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Di Depan Makamah Agama Di Depan Felix Wali Negeri Bahkan Penggantinya Berikutnya Festus Wali Negeri Juga Di Depan Penguasa Penguasa Dan Terakhir Raja Agripa Bahkan Raja Aprika Sampai Bilang Hampir Saya Menjadi Orang Kristen Terakhir Cerita Cerita Kamu Ini Tapi Paulus Tetap Berdoa Pelan Pelan Saya Berharap Supaya Kamu Tetap Bisa Mengenal Tuhan Jadi Paulus Punya Kesempatan Justru Memberitakan Injil Ke Level Yang Lebih Tinggi Yaitu Golongan Penguasa Bahkan Sampai Ke Roma Nanti Paulus Bisa Sampai Ke Roma Terus Dalam Perjalanan Yang Sulit Jadi Ke Roma Itu Tahanan Jalanannya Tidak Mulus Dalam Perjalanan Yang Sulit Dalam Kondisi Hampir Tenggelam Hampir Dibunuh Pakai Digigit Ular Segala Gitu Ya Tapi Lewat Itu Semua Paulus Menjadi Berkat Ketika Hampir Tenggelam Paulus Bisa Menguatkan Orang-orang Di kapal Itu Bahwa Mereka Semua Akan Selamat Karena Anugerah Dan Itu Semua Karena Allah Melihat Paulus Jadi Oleh Karena Paulus Orang Di kapal Itu Selamat Semua Terus Yang Kedua Paulus Ketika Sampai Di Malta Malah Bisa Nyembuhin Banyak Orang Seorang Tawanan Malah Menjadi Berkat Bagi Orang Di Malta Dan Mereka Ketika Berangkat Dari Malta Itu Sangat Apa Ya Penduduk Yang Disitu Mengantarnya Dengan Sangat Suka Cita Karena Paulus Menjadi Berkat Bagi Mereka Disana Terus Yang Terakhir Meskipun Menjadi Tahanan Rumah Di Roma Paulus Tetap Bisa Membitkan Injil Bahkan Membuat Surat-surat Efesus Kolose Filemon Dan Filipi Yang Bisa Kita Belajari Hingga Saat Ini Dan Kita Mengenal Tuhan Lewat Tulisan Paulus Adik-adik Lewat Kisah Paulus Pada Hari Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Tuhan Memakai Hal-hal Sulit Yang Dialami Oleh Paulus Untuk Bisa Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Paulus Tetap Bisa Menjadi Berkat Lewat Hal-hal Sulit Yang Dihadapi Meskipun Jadi Tawanan Kita Bisa Lihat Setiap Perjalanan Paulus Mendatangkan Berkat Bagi Orang-orang Di Sekitarnya Tuhan Memakai Kesulitan Yang Dialami Paulus Untuk Menjadi Berkat Jadi Kalau Kita Mengalami Kesulitan Misalnya Adik-adik Mengalami Masa Sulit Mungkin Kita Pikir Kok Tuhan Saya Bisa Mengalami Seperti Ini Bisa Jadi Tuhan Sedang Memakai Kita Lewat Masa Sulit Itu Untuk Hal Lain Yang Kita Tidak Pernah Pikirkan Paulus Sebagai Tahanan Hanya Berpikir Saya Siap Mati Untuk Tuhan Bahkan Jadi Tahanan Pun Tidak Masalah Tapi Lewat Proses Dia Selama Menjadi Tahanan Paulus Pasti Bisa Melihat Juga Bahwa Dia Dipakai Tuhan Bisa Menginjili Dan Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di Prahu Juga Bagi Orang Di Malta Bahkan Ketika Di Roma Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di Sana Jadi Kalau Kita Mengalami Hal-hal Sulit Jangan Langsung Mengeluh Begitu Saja Terus Langsung Putus Asa Tuhan Bisa Pakai Segala Kesulitan Yang Kita Alami Untuk Hal-hal Yang Baik Adik Adik Kakak Punya Cerita Yang Kira-kira Seperti Ini Jadi Ada Satu Peristiwa Yang Tidak Baik Saya Alami Tapi Membawa Di Balik Peristiwa Itu Saya Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Dari Tuhan Ceritanya Begini Waktu Itu Saya Dari SMP Mau Naik SMA Tes Di SMA Waktu SMA Yang Saya Tuju Adalah SMA Favorit SMA Canisius Dan Saya Gagal Gitu Saya Tidak Lulus Akhirnya Saya Harus Sekolah Di SMA Negeri 4 Di SMA Negeri 4 Sekolah Sering Tawuran Saya Bisa Sekolah Di Situ Dan Sekolah Harus Menghindari Kalau Berangkat Menghindari Area Tawuran Karena Sering Kejadian Tawuran Sampai Suatu Saat Saya Dan Teman Teman Terjebak Dalam Tawuran Itu Kami Naik Bajai Berempat Dan Bajai Itu Akhirnya Dirubung Dalam Kesempatan Di Lampu Merah Dirubung Dan Kami Tidak Bisa Keluar Dari Bajai Itu Dan Sudah Bak Buk 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 Aja Gitu Pokoknya Saya Tidak Sadar Bahwa Saya Agak Di Pinggir Dan Ternyata Saya Sudah Dipukuli Begitu Banyak Saya Tidak Sadar Karena Kami Panik Sampai Bajai Berjalan Pelan Pelan Sampai Masuk Markas Koramil Dan Kami Bisa Lepas Dari Situ Begitu Sampai Sekolah Saya Baru Sadar Kepala Saya Sudah Benjol Semua Ketika Pulang Akhirnya Ibu Saya Melihat Gitu Dia Nanti Kamu Kelas Dua Pindah Aja Dari Sekolah Ini Dan Ada Satu Peristiwa Yang Menurut Saya Kebetulan Ternyata Tuhan Bekerja Dengan Cara Yang Lain Lagi Yaitu Dia Yang Sekolah Di Kanisius Karena Main Volley Sempat Pingsan Jatuh Pingsan Akhirnya Sempat Sampai Sadar Lagi Diantar Pulang Oleh Pater Dros Kepala Sekolah Dari Kanisius Diantar Pulang Ke Rumah Kami Disitulah Kami Jadi Cukup Kami Jadi Kenal Dengan Pater Dros Dan Ketika Saya Keklas Dua Kakak Saya Yang Ngomong Kepater Dros Mengadap Bilang Bahwa Adik Saya Mau Sekolah Disini Pindah Dari SMA Negeri 4 Tapi Jaminan Saya Adalah Adik Saya Bukan Orang Yang Suka Tawuran Dan Kebetulan Lagi Ketika Saya Menawarkan Ngomong Kepala Dros Untuk Bisa Pindah Ke Sekolah Itu Nganter Saya Untuk Pindah Sekolah Itu Pada Masa Itu Juga Yang Naik Dari Kelas 1 ke Kelas 2 Ternyata Banyak Yang Tidak Naik Kelas Ada Sekitar 50 Orang Atau Bagaimana Jadi Kelas Agak Kosong Jadi Saya Akhirnya Bisa Diterima Dengan Mulus Masuk Di Karnisius Dan Saya Bersekolah Sampai Lulus Dari Karnisius Jadi Saya Melihat Ternyata Meskipun Saya Mengalami Masa Sulit Kok Bisa Kena Taburan Saya Kok Bisa Benjol Kepala Saya Dipukulin Orang Jadi Bisa Masuk Bisa Sekolah Di Karnisius Dan Lulus Dari Sekolah Yang Baik Jadi Adik Ketika Kita Mengalami Masa-masa Yang Sulit Belum Berarti Segala Sesuatunya Adalah Akan Jadi Buruk Tuhan Bisa Bekerja Lewat Masa-masa Sulit Kita Seperti Tuhan Menasalkan Rencana Tuhan Lewat Paulus Yang Menjadi Tahanan Lalu Hidupnya Yang Jadi Tahanan Terus Tapi Orang Diberkati Lewat Paulus Jadi Ingat Adik Adik Meskipun Masa-masa Sulit Harus Kita Alami Bukan Berarti Rencana Tuhan Berhenti Tuhan Punya Rencana Juga Yang Baik Bagi Hidup Kita Jadi Kita Tetap Setia Percaya Dan Taat Tetap Berpegang Pada Tuhan Tuhan Akan Memimpin Kita Untuk Mendapatkan Hasil Yang Baik Apapun Yang Baik Tuhan Sediakan Bagi Kita Kalau Kita Tetap Setia Dan Taat Kepada Tuhan Oke Adik Kita Sudah Belajar Kisah Paulus Sampai Akhir Kita Belajar Dari Seorang Paulus Yang Setia Seorang Paulus Yang Taat Seorang Paulus Yang Relah Memberikan Segalanya Untuk Tuhan Dan Tuhan Memberkati Dengan Caranya Hidup Paulus Keliatannya Tidak Mudah Hidup Paulus Keliatannya Banyak Susahnya Tapi Paulus Bersuka Cita Lewat Semua Itu Paulus Menjalannya Dengan Suka Cita Karena Karunia Tuhan Menyertai Dia Senantiasa Dan Berkat Tuhan Menyertai Dia Orang Lain Bisa Melihat Hidup Paulus Kayaknya Berat Banget Tapi Saya Kalau Melihat Paulus Ini Menjalannya Dengan Segala Suka Cita Yang Dia Miliki Mari Mari kita Menghadapi Hidup Hidup Kita Apapun Masalah Yang Kita Hadapi Biarlah Kita Berjalan Bersama Tuhan Tuhan Yang Akan Memberikan Kekuatan Memberikan Karunia Pada Kita Dan Memberikan Hasil Yang Baik Dari Rencana Tuhan Dalam Hidupan Kita Amin Mari Kita Bersatu Dalam Doa Tuhan Terima Kasih Buat Fimanmu Pagi Hari Ini Kami Boleh Belajar Bahwa Tuhan Punya Rencana Yang Baik Dalam Segala Hal Meskipun Hal Yang Buruk Kami Alami Tapi Rencana Tuhan Tetap Berjalan Bagi Kami Sesuatu Yang Baik Tuhan Sediakan Bagi Kami Tuhan Tolong Kami Untuk Tetap Percaya Berharap Dan Terus Setia Kepada Tuhan Ketika Kami Menjalani Masa Sulit Sekalipun Kami Tetap Belajar Berpegang Teguh Pada Tuhan Karena Kami Tahu Rencana Tuhan Pasti Yang Baik Bagi Kami Berkatilah Kami Ya Tuhan Berkati Dalam Studi Kami Semua Berkati Kami Dalam Masa Pandemi Yang Banyak Ketidak Jelasan Yang Harus Kami Hadapi Kedepan Tapi Biarlah Kami Terus Belajar Percaya Setia Dan Taat Seperti Paulus Dan Kami Boleh Bersuka Cita Karena Tuhan Akan Memberkati Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Berdoa Amin Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Kesempatan Ini Kami Masih Bisa Berkumpul Beribadah Kepadamu Tuhan Yesus Kami Mau Berdoa Untuk Sekolah Sekolah Yang Masih Belajar Online Kiranya Anak Anak Bisa Tetap Fokus Mandiri Dan Bertanggung Jawab Dalam Melakukan Pembelajaran Tuhan Berkati Semua Perangkat Yang Digunakan Internet Guru Guru Dan Anak Anak Supaya Pembelajaran Berjalan Dengan Baik Untuk Sekolah Yang Sudah On Site Tuhan Berkati Supaya Tetap Bisa Menjalankan Progres Dengan Baik Jauhkan Mereka Dari Ancaman Virus Corona Kami Juga Berdoa Kiranya Kami Tetap Setia Beribadah Dan Berdoa Walaupun Secara Online Di Rumah Kami Berdoa Bagi Yang Sedang Sakit Tuhan Berilah Kesembuhan Bagi Yang Sedang Berulang Tahun Tuhan Berkati Supaya Dapat Merasakan Berkat Dan Penyertaan Tuhan Dalam Kehidupannya Inilah Doa Dan Permohonan Yang Kami Naikan Tuhan Yesus Terima Kasih Engkau Tolong Memberkati Kami Pada Hari Ini Tuhan Kami Ingin Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Terutama Untuk Penyebaran Vaksin Tolong Berkati Agar Penyebaran Vaksin Di Indonesia Berjalan Dengan Lancar Kami Juga Ingin Berdoa Agar Pandemi Ini Cepat Selesai Dan Kami Dapat Menjalankan Kehidupan Normal Seperti Biasanya Tuhan Kami Juga Ingin Berdoa Untuk Pembangunan Gereja Dan Kegiatan Ibadah Online Berkatilah Kegiatan Kegiatan Tersebut Agar Berjalan Dengan Lancar Dalam Nama Tuhan Yesus Dua Ini Kami Naikan Amin Nah Adik-adik Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Hari Ini Mengatakan Bahwa Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Setia Yang Senatiasa Bersama Sama Dengan Kita Di Dalam Sepanjang Perjalanan Kehidupan Kita Termasuk Di Dalam Pergumulan Pergumulan Hidup Kita Sebagai Ungkapan Syukur Kita Atas Kasih Setia Tuhan Kita Akan Memberikan Persembahan Persembahan Ini Akan Kita Iring Dengan Sebuah Nyanyian Nyanyian Yang Mengatakan Pada Saat Kita Menghadapi Badai Hidup Dan Topan Keras Ingatlah Untuk Menghitung Berkat Tuhan Karena Ternyata Hidup Tuhan Mari Hidup Tuhan Kau Ketahu Oleh Kasih Nga Berkat Tuhan Merih Hidup Lah Kau Dicaya Kagum Oleh Kasih Nga Dalam Pergumulan Mu Di Dunia Jangan Laku Hapir Tuhan Adalah Hitung Lah Berkat Sepajang Hidup Lakin Lama Lekat Menyertaimu Berkat Tuhan Mari Lari Hitung Lah Kau Kau Kagum Oleh Kasih Nga Berkat Tuhan Mari Hitung Lah Kau Dicaya Kagum Oleh Kasih Nga Mari Adik Adik Kita Mendoakan Persembahan Kita Tuhan Inilah Persembahan Yang kami Berikan Kepadamu Yang sesungguhnya Juga Adalah Berkat Tuhan Terimalah Persembahan Ini Tuhan Dan Jadikanlah Sebagai Alat Untuk Memuliakan Nama Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Adik Adik Kita Akan Mengakhiri Kebaktian Kita Namun Kita Tahu Setelah Ini Kita Tetap Menjalani Kehidupan Kita Sehari Hari Dengan Keyakinan Yang Semakin Ditambahkan Bahwa Kita Memiliki Sobat Yang Setia Yaitu Yesus Kristus Kita Akan Menyanyikan Sebuah Pujian Di Jalan Hidupku Kau Ada Sobat Yang Setia Di Hidupku Kau Ada Sobat Yang Setia Yang Setia Saya Jalan Setaku Masa Gelap Di Buat Nyata Rancanya Itulah Yesus Juru Selamat Ku Tak Jelas Kejalan Yang Rancanya Lewat Lembah Dan Gunung Yang Terjaya Sepat Tuhan Berjalan Lagi Sengiku Memimpinku Kementerian Kekau Oh Kasih Mua Besalah Tidak Tarang Dengan Dengan Nelan Yang Mati Bagiku Kepananya Kusahkan Jiwa Dan Raka Sejak Itu Yang Inimku Selalu Ku Tak Jelas Kan Jalan Yang Betul Lewat Lembah Dan Bunuh Yang Terjaya Sebab Tuhan Berjalan Lagi Sampingku Memimpinku Ke Negeri Yang Kekau Mari Adik Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Kebaktian Yang Sudah Berlangsung Pada Hari Ini Kami Sungguh Diberkati Kami Sungguh Bersyukur Tuhan Memiliki Allah Seperti Engkau Setelah Ini Kami Akan Menjalani Kehidupan Kami Sehari Hari Dengan Pimpinan Tuhan Dan Kami Yakin Bahwa Engkau Tidak Pernah Meninggalkan Kami Di Dalam Nama Yesus Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Ku Berterima Terima Kasih Amin Selamat Hari Minggu Adik Adik Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Tuhan Memberkati Happen